Pengamatan, Surabaya dengan ketinggian 8 meter. Maka pada jam 10 lebih sekian menit, mataharinya itu ada di timur. Di sini kalau kita klik ini, akan kelihatan di sebelah kiri, ketinggiannya, altitude-nya adalah 66 derajat dari horizon. Di bawahnya ada Merkurius, ada Jupiter, ada Venus, ada Uranus. Di atasnya ada bulan. Nah, kita lantas bisa mensimulasikan kalau waktunya kita gerakkan menuju sore hari, maka di sini jam 10 kita gerakkan jam 11. Kita coba tarik supaya kelihatan jam 12, jam 13, jam 14. Maka kita akan melihat matahari akan bergerak ke barat dan tenggelam nanti pada sore hari. Kita jalankan lagi waktunya jam 15, jam 16, mataharinya semakin mendekati ufuk untuk tenggelamnya. Kita perbesar. Kita lanjutkan pergerakannya jam 16, jam 17. Matahari akan semakin mendekati tempat tenggelamnya, dan kemudian di atasnya ada Merkurius, Jupiter, Venus, dan seterusnya. Dimanakah bulannya? Bulannya ada di sini. Nah, kalau ini kita klik, maka di sebelah kiri atas ini akan ada Moon, pada ketinggian altitude-nya adalah sekitar 4 derajat lebih. Yang menarik adalah bulan ini berada di bawahnya matahari pada hari ini. Ketika ini kita gerakkan turun, maka yang tenggelam duluan adalah bulan. Pada saat bulan tenggelam, matahari masih di atas horizon. Sehingga kalau maghrib nanti, artinya matahari tenggelam, sudah bisa dipastikan bahwa bulan itu sudah tenggelam duluan dan tidak kelihatan di atas ufuk. Maka semuanya akan sepakat pada hari ini, sore nanti, baik yang meru'yat, itu akan mengatakan tidak melihat bulan. Dan yang sudah melakukan khisab, maka dia sudah memprediksi sejak awal, memang bulannya itu sudah tenggelam lebih dulu dibandingkan dengan matahari. Oke, maka hari ini dipastikan bulan tidak kelihatan dan akhir sakban digenapkan sampai esok hari. Jadi dipastikan bahwa hari ini bulan tidak akan kelihatan. Lantas kita lihat untuk esok hari, yaitu tanggal 22 Maret 2023. Kita setting, jamnya jam 16. Maka kita lihat di sini, matahari kita klik, ketinggian pada jam 16, lebih 37 atau setengah 5 sore, mataharinya pada altitude sekitar 14 derajat dari horizon. Dan yang menarik, di atasnya ada Merkurius, ada bulan, dan ada Jupiter. Berapa ketinggian bulan kita bisa melihat dengan mengklik moon di sini, maka di sebelah kiri akan kelihatan altitude-nya sekitar 22 derajat sekian. Berapa tinggi dari bulan ketika mataharinya tenggelam, itu bisa kita lihat dengan cara menggerakkan waktunya, kita tambah dari jam 16 ke jam 17. Nah, ini berlebihan, kita mundurkan sedikit sebelum matahari tenggelam, jam 17 lebih 27. Kalau kita klik di sini, mataharinya, maka ketinggiannya masih di atas horizon sekitar hampir 2 derajat. Lantas kita bisa gerakkan di tenggelamkan mataharinya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kemudian kita lihat di altitude-nya, ternyata 0, sekian derajat hampir tenggelam. Kalau kita gerakkan 1 menit ke depan, maka dipastikan matahari sudah tenggelam, dan ketika kita lihat bulan, kita klik, maka akan kelihatan di sini, altitude-nya adalah 8 derajat. Jadi esok hari, pada tanggal 22 Maret, pada saat maghrib, jam 17 lebih 36 kira-kira, bulan akan kelihatan di atas horizon setinggi 8 derajat. Nah, karena tinggi sekali, 8 derajat itu tinggi sekali, sudah melewati kriteria imkan rukyat yang dianut oleh para perukyat, termasuk pemerintah dan kawan-kawan dari NU. Batasnya kriteria Mabims itu adalah 3 derajat di atas horizon, dan elongasinya, jarak antara bulan dengan matahari, adalah 6,4 derajat. Ini bisa dipastikan, 8 derajat pasti di atas 3 derajat. Maka menurut Imkanur Rukyat, ini sudah masuk bulan baru. Artinya, bulan Syakban akan habis di esok hari setelah digenapkan, karena ijetimaknya sesungguhnya terjadi dini hari, jam 00 lebih 23. Digenapkan sampai maghrib, dan bulan terbukti di atas horizon setinggi 8 derajat. Itulah sahabat sekalian, dipastikan bulan Ramadan, awal Ramadan 1444 Hijriah ini, akan dijalani secara bersamaan. Dikarenakan memang bulannya memenuhi syarat, baik secara khisab, wujudul hilal, maupun secara rukyat, yaitu Imkanur Rukyat. Oke sahabat sekalian, sekarang bagaimana dengan idul fitrinya? Maka kita bisa melihat di bulan depan, di akhir Ramadan, dengan cara melihatnya di tanggal 20 April. Kita gerakkan dulu, atau kita setting dulu, ini adalah tanggal 20 April, jamnya kita naikkan jam 16 lebih 40. Bagaimana posisi bulan pada waktu matahari tenggelam itu? Maka kita melihat di sini, kalau kita besarkan ya. Oke, ini adalah tanggal 20 April tahun 2023, hari terakhir Ramadan. Kalau kita lihat dalam algoritma Jin Muse, maka Ijetima atau konjungsi, yaitu bulan yang segaris dengan bumi dan matahari, itu terjadinya jam 11 siang, lebih 12 menit. Pada waktu itu, kita akan menyaksikan gerhana matahari. Ini sangat menarik dan sangat fenomenal, karena jarang terjadi gerhana yang disebut sebagai gerhana matahari hibrida. Nah, ini posisi dari bulan terhadap matahari. Ada di puncak langit, dikarenakan memang jam 11 siang. Jam 11 lebih 12. Maka kita lihat di situ, di depannya matahari itu berada bulan. Bagian bintik hitam ini, saya besarkan lagi. Nah, inilah gambaran posisi bulan terhadap matahari dilihat dari bumi. Pada jam 11 lebih 13. Kita bisa klik ini, kalau kita lihat mataharinya itu pada ketinggian 70 derajat di atas horizon. Bagaimana dengan bulan? Kita lihat di sini, pada objek yang kita lihat, yaitu moon. Kalau kita lihat di sini, maka bulannya berada di depan matahari. Artinya menghalangi cahaya matahari ketika dilihat dari bumi. Maka pada jam ini akan terjadi gerhana matahari. Yang kalau kita lihat dari Surabaya, itu akan terhalangi sebagian. Tetapi dari tempat yang lain, itu bisa kelihatan matahari mengalami gerhana total, atau gerhana cincin, atau gerhana kombinasi antara keduanya. Nah, sahabat sekalian, gerhana matahari ini sekaligus menunjukkan bahwa bulan Ramadan memang sudah habis. Dikarenakan inilah yang disebut sebagai ejetima atau konjungsi itu. Kalau kita jalankan, maka posisi bulan itu akan bergeser dari depannya matahari. Nah, akan terlihat dia mulai bergeser jam 12 siang. Nah, ini jam 1 siang. Jam 2 siang. Maka kalau kita coba kecilkan, kita lihat terkait dengan horizonnya. Jam 3 sore, jarak antara bulan dan matahari semakin jauh. Kalau kita besarkan, nah, di sini kelihatan jaraknya semakin jauh, elongasinya. Jam 4 sore, matahari sudah semakin mendekati ufuk barat, dan jam 17 atau jam 5 sore, lebih 1.4, matahari sudah semakin mendekati horizon. Maka ketika kita gerakkan matahari ini supaya tenggelam, ini kira-kira saat matahari tenggelam, kita lihat di sebelah kiri sini, altitude-nya adalah 0 derajat koma sekian. Berapa ketinggian bulan, kita bisa klik, dan kemudian melihat di sebelah kiri ini, altitude-nya adalah 1 derajat 58 menit. Artinya tidak sampai 2 derajat. Karena tidak sampai 2 derajat, maka ini kontroversial. Bagi kalangan hisab, wujudul hilal, maka ini sudah ada di atas horizon. Artinya sudah wujud hilal itu, dan menunjukkan bahwa besok itu sudah sawal. Apalagi, tadi gerhananya itu terjadi sekitar jam 11, di mana gerhana itu menunjukkan bulan Ramadan sudah habis siang hari, dan kemudian menggenapkan puasanya sampai sore hari, sampai maghrib. Jadi sifatnya itu sudah penggenapan. Sesungguhnya sudah bagian dari bulan sawal, tetapi diambil untuk menggenapkan bulan Ramadan. Dikarenakan awal hari baru dimulai dari maghrib. Maka bagi yang menganut, wujudul hilal, menggunakan hisab, sudah bisa memastikan, pada saat matahari tenggelam, sesungguhnya bulan Ramadan sudah habis, dan esok harinya, tanggal 21 April, sudah masuk idul fitri, yaitu satu sawal, dan kemudian melaksanakan sholat id, di tanggal 21 April. Tetapi bagi yang melakukan, atau menganut inkanuruyat, dua derajat ini, hampir bisa dipastikan, tidak akan kelihatan. Karena memang kriteria Mabim, imkanuruyat, mensyaratkan untuk bisa kelihatan, harus minimal 3 derajat. Dan elongasinya, harus 6,4 derajat. Padahal di sini, selain tingginya cuma, nggak sampai 2 derajat, kita akan melihat elongasinya, di bagian kiri ini, cuma 2 derajat 27 menit. Tidak memenuhi syarat, 6,4 derajat elongasinya. Jadi hampir bisa dipastikan, bahwa yang menganut imkanuruyat, diantaranya adalah pemerintah, dan kawan-kawan di NU, akan menggenapkan puasanya 30 hari, dikarenakan ini tidak terlihat, dan baru memasuki satu sawal, idul fitrinya, pada tanggal 22 April. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.